Kepaliran listrik ya? Ratusan santri pondok pesantren Bina Insan di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa Malam panik berhamburan saat mengetahui api berkobar di tempat mereka menimba ilmu. Kobaran api berawal dari lantai dua menyambar seluruh ruangan santri putra dan putri. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api membakar bangunan dengan cepat dan merembet ke ruangan lainnya. Beruntung saat kejadian para santri tengah mengaji di masjid. Namun sejumlah santri yang berada di lantai satu sempat panik beramburan menyelamatkan diri. Api diduga berasal dari konsulating listrik. Sementara jauhnya lokasi pondok pesantren dari Pusko Pemadam Kebakaran membuat proses pemadaman terhambat. Api ini? Ini main cepat mas. Gede? Karena di dalam ruangan itu ada lemari, terus kasur-kasur, sama barang-barang seperti buku, terus leju. Ada suara lejakan enggak mas sebelumnya? Enggak ada, segini enggak ada. Berarti langsung api langsung besar gitu ya? Langsung besar. Cuma jarak temuk karena medan-nya yang mungkin ada-ada. Api baru bisa berhasil dipanamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Perugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lulisa Lulung, AIM News. Belaporkan.